Intro Dalam rangka menyambut perayaan Imlek 2574 tahun 2023, sebagai tali asih Yayasan Sosial Budi Agung bersama Pundi Amal Budi Agung Rantau Prapat, menyalurkan paket Imlek kepada puluhan warga kurang mampu, kegiatan bakti sosial berupa penyaluran puluhan paket Imlek kepada warga yang benar, benar membutuhkan, sesuai dengan hasil pengamatan dan peninjauan ini, bertempat di Vihara PE Kakong, Jalan Sanusi, Kota Rantau Prapat, Labuhan Batu, pemberian paket Imlek berupa beras, minuman, kue dan lainnya ini sendiri, bertujuan guna meringankan beban warga khususnya etnis Tionghoa yang akan merayakan Imlek beberapa hari mendatang, salah seorang penerima paket Imlek, Rini, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, dan ini merupakan tahun keempat dirinya menerima paket Imlek, atas pemberian ini dirinya dan keluarga dapat merayakan Imlek dengan bahagia. Sementara, Ketua Umum Yayasan Sosial Budi Agung sekaligus Ketua Pimpinan Cabang Indonesia Tionghoa Labuhan Batu, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang pihaknya lakukan, tidak hanya menjelang hari besar etnis Tionghoa saja, namun juga hari-hari besar keagamaan lainnya. Pembersihan-pembersihan-pembersihan melakukan pembersihan-pembersihan lihara dan rekom. Kedua, mengambil edadakan, memberikan bantuan sosial kepada emis Tionghoa yang kurang mampu, yang dipragasai oleh pelayasan badan amal di Agung dan pundi amal di Agung. Tapi yang pasti untuk menghadapi Imlek sudah cukup. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon, melaporkan.